Mengadili, satu menyatakan terdakwa Cukputanto S.I.K telah terbukti serasah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana, tampak atau melakukan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebenarnya mestinya secara bersama-sama sebagaimana dalam daun pertama primer. Dua, penjatuhkan pidana kepada terdakwa Cukputanto S.I.K. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda 10 juta rupiah dengan ketentuan. Apabila pidana-pidana tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Tiga, menetapkan lamban yang terdakwa ditahan akan dikurang semen dari pidana yang jatuhkan. Tiga, menetapkan agar terhadap tetap ditahan. Dan lima, menetapkan berang bukti berupa berang bukti nomor satu hingga 55. Oleh karena dipunan dapatkan, maka dikembalikan kepada Puntut Umum. Dan enam, bebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah lima ribu rupiah. Silakan. Demikianlah diputuskan dalam sidang Perusahaan Menteri Sakim Pertagi Jatah Satan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023. Oleh kami, Afriza Haddi S.A.M.H. sebagai Ketua, Raden Arimuladi S.A. dan Muhammad Andet S.A. S.M.H. sebagai Ketua yang diucapkan sidang Perusahaan Menteri Kota Untuk Umum pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2022. Oleh Hakim Ketua dan Dambiang para Kementerian tersebut dibantu Puntut Penghati dalam perkara ini. Dihadiri Puntut Umum dan terdakwa dengan didampingi pesat hukumnya. Ya, demikian ya. Puntut Umum dan terdakwa dengan didampingi pesat hukumnya.